Terima kasih telah menonton Biar tidak ketinggalan update-update terbaru Dan jangan lupa tonton videonya sampai akhir Biar tidak terjadi kesalahpahaman Pada kesempatan kali ini Di sini ada informasi-informasi yang mengejutkan sekutar Geger kali ini eksekusi mati Harvey Moeys Membuat media publik merinding Pasalnya suami dari Sandra Dewi Sudah memasuki tahap akhir dengan dijatuhkannya Hukum mati Melihat sang suami mau dieksekusi mati Jeritan tangis Sandra Dewi pecah Seketika kalah dirinya melihat Harvey Moeys Menitipkan pesan singkat kepadanya Sebelum dieksekusi mati Harvey Moeys meminta maaf kepada Sandra Dewi Dan menangis sambil lalu menitipkan kedua putranya itu Hukuman ini merasa tidak adil bagiku Ungkap Harvey Moeys kepada Sandra Dewi Ibu dua anak itu terlihat mengenakan celana panjang bernuansa krim Atasan putih yang senada dengan sepatunya Sandra Dewi memohon kepada polisi Sambil menangis agar suaminya tidak ditembak Banyak yang diucapkan Sandra Dewi kepada Harvey Moeys Kalau suaminya diringkus dan ditelanjangi Pemain sinetron cahaya cinta itu hanya meminta kepada pihak polisi Agar bisa memeluk dan mencium pertemuan terakhirnya itu Namun sayangnya permintaan Sandra Dewi itu tidak disetujui Keputusan yang diambil ini sudah atas perintah dari presiden Hakim pun langsung memfonis atas perintah itu Kepada semua tersangka yang terlibat di dalamnya Diketahui, Harvey Moeys dihukum mati Dikarenakan suami dari Sandra itu sebagai pelaku utama Dalam penyusunan skenario menggelapkan uang sebesar 271 triliun tersebut Maka dari itu Harvey Moeys dijatuhi fonis hukuman yang paling berat Yaitu hukuman mati Sandra Dewi juga menyampaikan beberapa pesan untuk seluruh masyarakat Indonesia Yang belakangan ramai menyerang dirinya dan keluarga Sebelum suaminya dieksekusi Sandra Dewi memohon secara hormat agar kehilapan yang telah dilakukan suaminya itu dimaafkan Saya mohon sebesar-besarnya ungkap Sandra Dewi Akan tetapi, apa yang disampaikan oleh Sandra Dewi tersebut tidak mendapatkan perhatian dan respon sama sekali Saking banyaknya jumlah uang yang digelapkan oleh suami Sandra Kasusnya korupsi ini ternyata tidak hanya disorot oleh masyarakat Indonesia Namun ada media asing asal Brunei Darussalam yang ikut menanggapi hukuman mati ini Selain itu, berita tersebut juga menyoroti bahwasannya Harvey Moeis memang pantas mendapatkan hukuman mati dan jangan dibiarkan bernegosiasi Bahkan, media asal Brunei Darussalam itu juga menuliskan bahwa Sandra Dewi biasanya juga layak mendapatkan hukuman yang serupa seperti suaminya Minimal 5 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah jika terbukti menerima aliran dana dari sang suami Hal tersebut agar semua publik menilai bahwa keputusan sang presiden beserta hakim dianggap sudah tepat dan juga tegas dalam bidang memimpin bangsa ini Bapak Prabowo Subianto sekaligus yang kini resmi jadi presiden di tahun 2024 ini menyatakan bahwa Harvey Moeis disambut telah terbukti secara sah dan bersalah menurut undang-undang yang berlaku Eksekusi mati tersangka Harvey Moeis dilakukan di Indonesia Hanya terdapat satu lokasi yang sudah terbiasa dilakukan pada narapidana yang sudah diponis hukuman mati Yaitu di Nusa Kambangan yang terletak di Jawa Tengah sebuah pulau yang dijadikan lapas dan dikelola oleh Kemenkumham Lapas Nusa Kambangan menahan para penjahat kelas kakak Melakukan tindak korupsi terbesar di tahun 2024 turut serta melakukan perencanaan dan tanpa hak melakukan atau menyebabkan kerugian negara sebesar 271 triliun Sebagai mana mestinya kata ketua majelis hakim di pengadilan negeri Jakarta Selatan Harvey Moeis mendapatkan hukuman mati Sedangkan Tamron alias Eon dan Helena Lim juga telah dijatuhi ponis masing-masing 20 tahun penjara Masing-masing dari tersangka tersebut Diakini melanggar pasal 340 juta pasal 55 ayat 1 ke minus 1 KUHP sehingga mereka dinyatakan bersalah oleh hakim pengadilan negeri Jakarta Selatan Bapak Presiden RI itu beranggapan pelaku korupsi akan menyalurkan harta kekayaan hasil penggelapan itu kepada keluarga dekatnya Salah satunya kita harus menyita semua aset pribadinya termasuk kekayaan istri dan keluarganya Satu dihukum mati atau dimiskinkan kata Bapak Prabowo Subianto Kalau dimiskinkan contohnya begini Hartanya dirampas termasuk harta kerabatnya, saudaranya, istrinya, suaminya, ayah ibunya dan anaknya, bebernya lagi Aset yang dimiliki Harvey Moeis yang akan mau disita pertama oleh negara Yaitu rumah yang dibangun secara megah itu memiliki fasilitas bak hotel bintang 5 Seperti lift, kolam renang, dan lainnya Harvey Moeis juga diketahui memiliki hunian di Australia Rumah tersebut sempat diungkapkan oleh Sandra Dewi Kala sang istri diinterogasi secara brutal oleh pihak kepolisian Rumah Harvey Moeis di Australia pun tidak kalah memiliki fasilitas mewah seperti di Jakarta Oleh kerana itu-itu tim penyidik akan meluncur ke Australia untuk melakukan penyitaan aset milik Harvey tersebut Seperti apa kisah kelanjutannya mengenai geger kali ini eksekusi mati Harvey Moeis membuat media publik merinding Pasalnya suami dari Sandra Dewi sudah memasuki tahap akhir dengan dijatuhkannya hukum mati Kita sebagai netizen yang bijak kita belum tahu hal apa yang terjadi dengan kisah kelanjutannya Untuk mengetahui lebih jauh mengenai informasi tersebut Yuk kita simak di video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!